Enam hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang mulai naik sejak selasa 26 April. Bahkan antusias pembeli daging sapi saat ini sudah mulai terlihat meningkat. Untuk 1 kg daging sapi isi atau daging khas dijual seharga Rp150.000 hingga Rp160.000. Seorang pedagang memprediksi harga daging sapi akan kembali naik sampai lebaran nanti sebab permintaan akan semakin banyak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos Andini Dwi Hasanah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Andini. Baik, terima kasih May. Selamat siang Tribuners. Jadi di Kota Pangkal Pinang memang Hamin 6, jelang Hari Raya Idul Fitri, 1443 Hijriah. Ini peningkatan untuk pembeli daging ini sudah mulai terlihat. Dan juga harganya juga berdasarkan ini sudah ada peningkatan yaitu sebelumnya hanya Rp140.000 per kilogram. Sekarang menjadi Rp150.000 sampai dengan Rp160.000 per kilogram. Dan uniknya lagi ini ketika pagi para pedagang ini seolah-olah mempermainkan harga daging sapi ini. Ketika pagi hari itu harga daging satu kilogramnya itu bisa Rp160.000. Ketika agak sedikit siang para pedagang sudah mau pulang itu harga diturunkan menjadi Rp150.000. Nah meskipun harga daging saat ini terbilang sudah cukup tinggi dan merangkak mulai naik. Ini para pembeli tetap antusias membeli daging. Bahkan sudah mulai membeli daging untuk kebutuhan lebaran. Pengakuan pembeli nanti daging yang sudah dibeli ini nanti akan dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian di freezer dulu sampai dengan hamin satu lebaran nanti baru diolah atau dimasak. Nah dinas perdagangan kota Pangalpinang ini meminta para penjual atau para pedagang daging ini untuk tidak mempermainkan harga. Karena dari dinas perdagangan sendiri untuk menstabilkan harga daging sapi ini tidak bisa lagi. Karena operasi pasar atau pasar murah itu sudah digelar satu minggu terakhir. Jadi tidak ada lagi pasar murah dan untuk menggelar operasi pasar atau pasar murah ini sudah tidak ada lagi anggarannya. Jadi dinas perdagangan kota Pangalpinang ini hanya bisa meminta para pedagang untuk tidak mempermainkan harga. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa bisa jadi ketika pagi itu dijual harga dengan Rp160.000 per kilogramnya. Siang ketika pedagang sudah mau pulang diturunkan menjadi Rp150.000 per kilogram. Dan para pedagang memang perkirakan daging sapi ini akan terus naik sampai dengan Hamin 1 Hari Raya Idul Fitrianti. Prediksinya akan meningkat sampai dengan Rp180.000 per kilogramnya sampai dengan Rp200.000 per kilogramnya daging sapi. Demikian May dan Tribuners. Baik, terima kasih Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.